selamat menikmati dan bagi telur-telur yang dalam keadaan sakit ataupun kurang enak badan semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi merawat tanpa ada gangguan apapun di kesempatan video kali ini telur-telur kembali lagi ke lahan jeruk varietasiamadu untuk hari ini rutinan telur perawatan rutin per 10 hari melakukan penyeprean di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu insektisida yang sangat bagus telur-telur ini adalah salah satu insektisida andalan saya cukup satu insektisida ini sebenarnya sudah mampu untuk mengendalikan beberapa hama terutama untuk penyakit dari hama jeruk keunggulannya seperti apa untuk insektisida kali ini telur-telur jadi simak terus video ini jangan lupa untuk like subscribe agar channel ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan channel ini dapat berkembang telur-telur dan untuk yang sudah subscribe terima kasih nah inilah telur kendala untuk lahan saya lalat buah telur karena sudah memasuki peralihan telur ya untuk hama nya sangat-sangat cepat berkembang pihak telur jadi untuk penyeprean kali ini salah satu fokusnya adalah pemberantasan hama lalat buah telur-telur untuk pesticida penyemprotan kali ini telur nah inilah untuk campuran pesticida dan nutrisi yang pertama kali pelakat telur saya berikan 250 per 400 liter air nah untuk nutrisi hari ini saya memakai merek dagang nutritop ini mengandung sulfur dan juga nitrogen telur-telur ya hari ini saya berikan 1 kilo karena untuk saya pribadi ingin pertunasannya jauh lebih banyak lagi telur nah inilah merek dagangnya nah untuk yang kedua insektisidanya abamektin telur karena alhamdulillah untuk pertunasannya sudah muncul dan beberapa pertunasan membawa bunga hari ini saya memakai abamektin dengan konsentrasi 36 EC dan untuk mengurus lalat buah telur inilah insektisida yang mempunyai spektrum yang luas telur dengan bahan aktif provenovos hari ini saya memakai merek dagang detakron nah untuk dosis sendiri saya berikan sekitar 200 per 400 liter air telur ya masih memakai dosis kecil telur nah kenapa saya masih memakai dosis kecil jadi simak terus video ini telur nah untuk provenovos sendiri selain untuk pengendalian lalat buah dia juga mampu mengendalikan beberapa hama dari tanaman jeruk telur-delur jadi untuk spektrum jangkauan dari hama yang disasarnya cukup banyak sehingga bisa lebih menghemat bagi-bagi telur petani dalam pemberantasan hama khususnya untuk hama-hama tanaman jeruk untuk memperkuatnya saya masih menggunakan merek dagang mitjinta insektisida mitjinta telur-delur dengan bahan aktif MIPC dia bersifat kontak sistemik jadi ini sangat ampuh sebagai pengendali hama-hama penggerek daun ataupun penggerek pemakan buah telur-delur ya penggerek buah sehingga ketika hama memakan tanaman kita otomatis setelah itu dia akan mati telur-delur nah untuk fungisidanya masih tetap telur-delur saya memakai merek dagang topas dengan bahan aktif mankosep telur-delur ya hari ini saya berikan agak penuh telur karena untuk pertunasannya juga banyak saya berikan 1 kilo per 400 liter air telur nah nah ini sebagai pencegahan dari busuk buah juga bisa telur-delur dan untuk daun bercak daun pada tanaman jeruk juga bisa telur-delur ya nah saya tambahkan untuk fungisidanya tidak lupa berbahan aktif sulfur selain untuk fungisida dia bersifat akarisida telur-telur jadi mampu memberantas kutu-kutuan yang ada di tanaman jeruk untuk kali ini saya berikan dosis setengah kilo 500 gram per 400 liter air telur-telur nah untuk sulfur sendiri bahan aktif sulfur selain sebagai fungisida dia juga bersifat akarisida jadi double kerjanya telur ya selain untuk pencegahan pengendalian jamur dia juga mampu mengendalikan kutu-kutuan untuk pencegahan rontok bunga telur-telur dan juga buah saya berikan kalsium hari ini saya memakai merek dagang natural untuk hari ini saya berikan dosis penuh telur saya berikan satu kilo per 400 liter air telur-telur tunas terutama telur-telur untuk menghijaukan daun nah inilah bentuk percampuran pesticidanya telur-telur untuk penyeprean kali ini telur-telur selain untuk memberikan nutrisi pada tanaman jeruk untuk pertunasannya agar lebih bagus telur-telur kemarin sempat ada gejala terkena serangan lalat buah telur-telur karena untuk beberapa lahan disini sudah mulai panen telur ya sehingga untuk hamanya akan berpindah ke tempat yang buahnya masih banyak dan kebetulan untuk di lahan saya ada beberapa yang sudah siap petik telur-telur dan untuk insektisida sendiri selain untuk pencegahan lalat buah karena untuk pertunasan juga cukup banyak saya hari ini menggunakan insektisida dengan bahan aktif Provenovos telur-telur ya Provenovos merupakan jenis insektisida yang bersifat racun kontak dan lambung yang bekerja secara langsung tepat pada sasaran hama yang menyerang pada tanaman nah dia bersifat kontak dan lambung maksudnya adalah ketika pada saat penyeprean hama terkena sepre otomatis secara berkala dia akan mati telur-telur tapi untuk lambungnya dia bersifat sistemik dia akan masuk ke jaringan tanaman kita ketika tanaman ataupun hama memakan ataupun menggerek bagian dari tanaman dia akan mati secara perlahan telur-telur nah itulah salah satu keunggulan dari bahan aktif insektisida bahan aktif Provenovos yang bekerja secara kontak dan juga lambung dan untuk hama sasarannya sendiri adalah untuk mengendalikan hama kutur daun ulat grayak, lalat buah dan hama trip pada tanaman nah untuk spektrum jangkauan hama yang disasarnya cukup banyak telur-telur sehingga menurut hemat saya ini sangat efektif digunakan ketika sebagai perlindungan, pencegahan maupun sebagai pemberantasan telur-telur tinggal kita saja mengatur untuk dosisnya telur-telur nah untuk saya pribadi sepengalaman saya dan rekan-rekan di daerah saya telur-telur untuk penggunaan insektisida berbahan aktif Provenovos selalu menggunakan dosis terkecil karena ketika nanti kita menggunakan dosis yang besar efeknya apa? efeknya akan menjadikan buah terutama buah jeruk akan sedikit terbakar telur-telur ketika kita memberikan dosis yang tinggi dan pada saat penyeprean seperti ini terjadi sengatan sinar matahari nah untuk itu, untuk hemat saya gunakan dosis terkecil telur-telur karena untuk Provenovos sendiri sangat-sangat ampuh telur baik pemberantasan hama trip kutu-kutuan maupun lalat buah terutama untuk lalat buah telur ini adalah sebagai rollingan sebenarnya sebagai rollingan dari bahan aktif dimetoat ataupun asefat yang biasa saya pakai nah khusus untuk Provenovos karena jangkauan hama-nya cukup luas ketika ada pertunasan seperti ini biasanya saya gabungkan dengan abamektin sebagai memperkuat untuk pemberantasan hama trip nah itulah tadi telur-telur keunggulan dari insektisida bahan aktif Provenovos dengan smektrum sasaran hama yang luas dan juga dengan penggunaan dosis yang sangat redah ini akan menjadi salah satu senjata terutama untuk petani di daerah saya telur sebagian besar untuk petani jeruk di daerah daum malang salah satu insektisidanya yang selalu dipakai adalah Provenovos dengan merek dagangnya silakan menyesuaikan dulur untuk merek dagang sangat banyak tergantung yang ada di tukur-tukur telur-telur terdekat saja yang penting tidak mempersulit telur-telur nah itulah tadi telur-telur sedikit pembahasan mengenai insektisida bahan aktif Provenovos sebagai pelindung tanaman kita baik di masa pencegahan maupun pemberantasan hama telur-telur ya dan Alhamdulillah telur untuk di kebun saya terutama untuk pertunasannya hampir banyak pertunasan yang membawa bunga lagi-lagi telur kemungkinan karena pembuah pemenuhan nutrisi yang cukup baik sehingga untuk pembungaan masih terus muncul walaupun buah yang ada di pohon juga cukup banyak dan untuk sekedar informasi telur untuk harga di daerah saya khususnya daerah daum malang untuk harga ceruk sudah mulai menghangat nah sehingga untuk telur-telur yang mulai musim panen silakan dicek-cek lagi harga-harganya sesuai dengan di daerah masing-masing telur karena untuk di daerah saya kemungkinan sudah mulai lewat musim panen raya sehingga untuk harganya bisa jauh lebih meningkat lagi telur untuk sekarang di kisaran harga 10-11 ribu telur tergantung dengan kualitas dan juga tingkat kemasakan dari jeruknya masing-masing telur ya dan untuk prediksi musim panen ataupun panen raya yang saya terkat di bulan 9 sampai awal bulan 10 ternyata meleset telur-telur karena untuk di daerah saya dengan populasi perkebunan jeruk yang sangat banyak seperti ini tapi untuk barang jeruk yang sudah masak sudah mulai habis sehingga untuk harga jual sudah mulai meningkat lagi telur-telur dan untuk musim yang bisa dikatakan kemarau seperti ini telur sangat diwanti-wanti karena untuk buah yang ada di pohon sudah mulai masak serangan hamalat-hmalat buah pasti akan menyerang telur-telur tergantung kita saja untuk melakukan penyejakan sejak dini telur-telur ya karena sayang-sayang untuk buah yang sudah hampir siap petik ketika nanti terkena hamalat serangan lalat buah bisa kita sedikit gagal panen demikian telur-telur video perawatan rutinan tetap amanah telur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati